Halo teman-temanku dimanapun berada Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari ini Nanti teman-teman suasana lagi keadaan hujan ya Sekarang kita lanjutkan teman-teman ya Di hadapan kita ini Endapan yang kita lakukan Satu hari kemarin Jadi ini sudah ada pengendapan teman-teman ya Ini ada pengendapan Sekarang kita coba untuk melakukan cukim Dalam keadaan basah seperti ini teman-teman ya Jadi kita menentukan apakah ada emas Di dalam material yang sulit sekali kemarin itu untuk diendapkan Sekarang sudah ada endapannya Dan ini yang akan kita lakukan cukimnya Untuk melihat apakah di dalam endapan ini ada emasnya atau tidak Jadi nanti kita menggunakan nitrit aja teman-teman ya Kita gunakan nitrit Mana yang tersisa nanti berarti itu adalah emas Kita lanjut aja teman-teman ya Kita lanjut Untuk prosesnya Ini teman-teman nitrit Yang kita siapkan 15 ml teman-teman ya Ini nitrit murni aja teman-teman ya Kita kasih Tapi ini kita tumpahkan airnya dulu teman-teman ya Itu teman-teman Jadi kita coba Untuk melakukan cukimnya Cukim basahnya Oke teman-teman kita masukkan aja teman-teman ya Coba kita aduk dulu teman-teman Coba kita tunggu dulu teman-teman ya Kita biarkan Endapannya berwarna coklat Sekarang teman-teman ya Berubah warna coklat Sepertinya ada endapan teman-teman ya Endapannya berubah menjadi coklat sekarang Coklat tua teman-teman ya Ini kita tunggu Pengendapannya lagi Mana yang tersisa Itulah Yang emas nanti Sepertinya sudah ada endapan ya teman-teman ya Itu endapan yang di bawah teman-teman Mulai ada yang mengendap Itu yang di bawah Sudah mulai mengendap Mengendap warna hitam Ke coklat coklatan itu teman-teman Coba kita tunggu Beberapa saat lagi Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman ya Jika kita melakukan Proses Daripada Pengambilan logam mulia Alangkah baiknya Teman-teman setelah Melakukan pengendapan Teman-teman bisa Melakukan Cukim Awalnya pertama sekali Nah setelah dilakukan cukim Jadi Kita tidak ragu lagi Yang tersisa Itu Sudah jelas Logam mulia Jadi untuk melakukan pencukiman ini Teman-teman juga bisa menggunakan Beberapa cara Yang pertama Bisa teman-teman menggunakan HCL Mitrit Bisa juga teman-teman Misalnya Kalau teman-teman Meragukan bahwanya Masih ada Logam-logam pengotor Di dalam Pendapan Teman-teman buang dulu Logam pengotornya Setelah terbuang Logam-logam pengotornya Dengan menggunakan HCL Selanjutnya Teman-teman bisa menggunakan Nitrit Tetapi Kalau teman-teman Menggunakan HCL Setelah teman-teman Melakukan Cukim basahnya Teman-teman cuci dulu Cuci Cuci bersih dulu Selanjutnya Baru teman-teman lakukan Roasting Atau Namanya Direndang Bahasa disini Atau disanggrai Nah setelah dia itu disanggrai Setelah dia betul-betul panas Setelah dikering Siap disanggrai Baru lakukan Lagi dengan Tahap yang kedua Dengan menggunakan nitrit Nah kalau begitu Tapi kalau teman-teman Menggunakan nitrit Langsung aja nitrit Tak perlu teman-teman Lakukan seperti HCL Contohnya Seperti tadi Seperti ini teman-teman ya Setelah ada endapan Itu endapannya teman-teman ya Sudah mulai nampak Itu endapannya Yang mengendap Yang tersisa Itu yang tersisa teman-teman ya Mana yang tersisa Berarti itu adalah emas Nah setelah teman-teman Melakukan seperti ini Tinggal teman-teman cuci bersih Selanjutnya sudah bisa teman-teman Lakukan Keleburannya Mudah-mudahan Apa yang Kita lakukan Sekarang ini Bisa menjadi motivasi Buat teman-teman Dan menjadi acuan Buat teman-teman Kedepannya Semoga Ini bisa membuat Kearah yang lebih baik Mungkin teman-teman juga Akan mendapatkan Solusi-solusi yang lebih baik Daripada ini Untuk hari-hari yang akan datang Tergantung dengan teman-teman aja Untuk menyikapinya Mudah-mudahan Teman-teman dalam melakukan Proses pengolahan logam mulia ini Teman-teman semuanya sukses Baiklah teman-teman Kita lanjutkan nanti Ke part yang berikutnya Karena pasir kuarsa Yang kita olah kemarin Itu besok Akan saya lakukan Pencuciannya Karena kita akan melakukan Pengendapan Apakah di pasir kuarsa Yang kemarin Di part 1 Yang kita lakukan Pengolahan itu Sudah ada Emasnya atau belum Nah tapi Untuk bahan acuan juga Teman-teman Boleh kita lihat Sedikit teman-teman ya Nah itu teman-teman Kita singkirkan Ini dulu teman-teman ya Nah ini Yang telah kita lakukan Proses 2 x 24 jam Yang kita lakukan Kemarin teman-teman Jadi sudah Layak Untuk kita Lakukan Penyaringannya Nah jadi kita lanjutkan partnya Apakah nanti Di sini Ada logam mulianya Atau tidak Nah itu teman-teman ya Kalau ada yang Seperti itu Putih-putih di atas Itu adalah Daripada Bekas-bekas sulfur Nah sulfur Naik dia ke atas Teman-teman ya Sulfur naik Atau Pengotor-pengotornya Jadi tinggal di atas Itu Air yang kemarin Yang kita lakukan Pengolahannya Baik teman-teman Kita lanjutkan Ke part 2 nanti Bagaimana Cara proses Penyaringan ini Terima kasih